saya kira-kira kereta api ya bodeng tetep-tetep dobel kenapa gak ada ketenobis yang ini nah, lelah telponnya kaki ya tadi bajunya itu kayak gitu nah ini karena kita sudah padang, ini nah ini tapi ada tapi ini merah aja pokoknya kalau atasnya juga gitu mainkan bawahnya jalan hijau jadi lihat kontrasnya ini oleh artisnya ini kok jadi gini banyak poin situ tapi kita kaget satu lagi pakai gitu pakai berarti kok bisa gini mulai gini? mulai gini tuh disini ya? ini mulai gini kurus nih kan? nah gini tuh Daniel kan? hotel neck hotel neck gini kan ini nah aku harus kira-kira kereta api ya bodeng tetep-tetep dobel ini apa gak ada ketenobis yang ini? nah ini nah, lelah telponnya kaki ya kayak aku kaki kaki-kaki 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 iya jadi kita untuk menghilangkan banjir yang posisinya ada di Injoko daerah gayong sari terus daerah menanggal itu aliran airnya tidak kita buang ke kebunan keuju ketika sudah masuk dari area Injoko tadi, menanggal sama Gayung Sari, itu kita buang ke arah situ setelah itu di depan situ ada crossing menuju ke Korem, ada rumah pompa melewati tel kereta api sehingga itu yang kita buatkan saluran yang terkoneksi jadi nanti yang dari menanggal Gayung Sari Injoko tidak membebani yang ada di Kebun Agung Kebun Agung ini kalau terbebani segini luas areanya, maka secara otomatis Kebun Agung itu mulai dari sinar Nyepursari pasti banjir sampai nang medoan karena gak kuat nangtonariknya jadi kita aliran air ini kita pecah-pecah sesuai bebannya sehingga kita bisa menghitung, oh beban disini itu berapa agar gak banjir, jangan terbebani maka kita belokan, ini yang sementara makanya kita habis ini mau ngecek lagi yang ada di kusam akuatik, karena itu juga tidak membebani saluran Kebun Agung juga seluruh aliran air itu yang dipecah jadi aliran air itu gak boleh membebani satu tempat tetapi dia harus terbagi sehingga satu tempat ini harus tahu tempat ini kemampuannya berapa menampungnya umumnya 10 meter kubik maka jangan lagi dibebani lebih dari 10 meter kubik kalau ada aliran-aliran air yang dari tempat air menuju ke sini kita belokkan ke tempat yang lain nah ini kita lakukan dari penataan teman kota tadi kita tetap ingin taman kota itu asri tapi indah jadi kan beberapa 4 tahun itu kan kelihatan bagus ya dulu tapi kan sekarang jadi rimbun jadi rimbun kayak gak pernah dirawat nah saya ambil yang anak-anaknya hidupnya saya pertahankan anaknya saya potong saya ambil sehingga apa tetap rindang tetapi indah jadi bisa dikempating yang pertama yang kedua jadi antara dua jalur yang berbeda ini masih bisa terlihat begitu masih bisa terlihat antara satu sisi dan sisi yang lain tapi dengan kondisi yang rindang dan teduh gitu nah tadi ada beberapa tempat yang memang dia itu rimbun sehingga saya bilang hidupnya pertahankan anaknya yang diambilin dipindah ke tempat yang lainnya jadi tetap harus ada karena apa di sepanjang jalan ini ini tidak bisa hanya tanaman yang nempel saja tapi harus ada pergi ada pohon makanya tadi ada tetap ada Kamboja ada apa namanya palem palem palemnya kan macem-macem ya ada palem merah ada palem itu juga ada yang sintetnya tetap kita pertahankan tapi kita kumpulkan sehingga kita kumpulkan bawahnya dikasih dibentuk apa begitu sehingga itu yang saya pertahankan jadi tidak bisa tanaman itu hanya tanaman rampan tapi tetap kalau kagak pergunya harus ada pohonnya sehingga ini menjadi satu kesatuan yang memang membuat taman itu rindang tapi tetap indah terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!